Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Kita belajar lagi, kita belajar tentang limit fungsi trigonometry Ini adalah video ketiga, di video ini kita akan membahas soal-soal lanjutan dari video pertama sama video kedua Dasar materinya sudah kita pelajari pada video pertama dan kedua Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang latih-latih soalnya, untuk soal-soal yang lebih sulit Sebelumnya, kak ulang sedikit lagi, kak ulang lagi sedikit Sebelumnya kita sudah belajar, dasar dari limit fungsi trigonometry yang tak tentu Limit fungsi trigono yang tak tentu Itu ada dua dasarnya Yang pertama, kalau kita punya limit X menuju 0 dari sin AX per BX Maka itu sama saja dengan A per B Sinnya ini boleh kita abaikan saja, sehingga nanti tinggal AX bagi BX jadi A per B Kapan sinnya kita abaikan? Ketika di dalamnya itu bernilai 0 Sin AX, karena Xnya 0, jadinya AX juga 0 Oke, maka ketika sin dalamnya 0, itu sinnya boleh kita coret saja Sehingga tinggal AX per BX saja Ini juga berlaku pada tangen, ketika kita punya limit X menuju 0 Tangen AX yang dibagi sama BX, maka ini jawabannya juga A per B Tangen boleh kita abaikan, karena nilai tangen AX ketika dalamnya ini menuju 0 Maka nilai tangen AX sama saja dengan AX Oke, AX bagi BX sama dengan A per B Terus, gimana dengan cos? Kalau ada cos, untuk cos, ada beberapa rumus yang kita bisa gunakan untuk menghitung soal-soal yang ada cosnya Cos, aturan ini tidak berlaku di cos Oke, cos 0 itu nilainya 1 Sehingga cos AX, Xnya menuju 0, itu tidak berlaku untuk cos Oke, tidak sama dengan AX Tidak boleh cosnya kita coret Untuk cos, kalau cosnya menjadi penyebab nilai 0 Cos itu kan kita bagi juga, di video sebelumnya sudah keterangkan Ada dua jenis cos Ada cos yang menjadi penyebab nilai 0 Nilai 0, ada cos yang tak menjadi penyebab nilai 0 Cos yang menjadi penyebab nilai 0, maka cosnya harus diubah Standar ngubahnya, kalau kita punya cos AX Maka kita ubah jadi 1 kurang 2 sin kuadrat setengah dari AX Jadi kalau disininya AX, disini setengah AX Kalau ini 6X, maka yang disini jadi 3X Kalau cos kuadrat AX, maka itu diubah menjadi 1 kurang sin kuadrat AX Oke, ini rumus buat mengubah cos Nah, aturan ini berlaku untuk Xnya menuju 0 Terus gimana dengan X menuju angka lainnya selain 0? Kita hanya perlu melihat apakah di dalam tangen, di dalam sin itu nilainya 0 atau tidak Kalau di dalamnya 0, maka nilai tangen atau nilai sin itu boleh kita coret Kayak gini nih Xnya setengah, Xnya menuju setengah 4 kali setengah, 2, 2 kurang 2 jadi 0 Maka tangen ini boleh kita coret aja Oke Terus, kita punya persamaan kuadrat di atasnya Standar kalau kita menemukan persamaan kuadrat di dalam soal limit Maka persamaan kuadrat itu kita faktorkan Apa faktor dari 2X kuadrat dikurang 5X tambah 2? Apa faktornya? 2X yang dikali sama 2X Oke Kalau kita kalikan angka-angka yang disini Maka hasil kalinya harus sama dengan 2 kali 2 4 Kalau dijumlahkan Maka jumlahnya harus sama dengan angka yang di tengah Min 5 Oke Dasar, teori dasar dalam memfaktorkan persamaan kuadrat Dikalikan 4 jumlahkan min 5 Berarti angka yang kira-kira berapa aja Min 1 sama min 4 Oke Karena ini 2X kuadrat Maka kita bagi 2 Kalau tidak dibagi 2 jadinya 2X kali 2X jadi 4X kuadrat jadinya Dibagi 2 biar jadi X kuadrat Oke Kita bagi Di bawah tanggiannya sudah kita coret Jadinya 4X kurang 2 Oke Nah sekarang coba lihat Ini 4X kurang 2 nya juga bisa kita sederhanakan 2X kurang 1 Ini kalau dibagi 2 2X kurang 4 nya akan menjadi X kurang 2 Dibagi 4X kurang 2 2 nya kita keluarkan Sehingga tinggal 2X kurang 1 Nah 2X kurang 1 nya kita coret Karena sama atas bawah Nah sekarang kita tinggal masukkan nilai X Berapa nilai X katanya Setengah Berarti ini akan jadi Setengah kurang 2 Dibagi 2 Berapa setengah kurang 2 Min 3 per 2 2 ini kan 4 per 2 Jadi 1 per 2 kurang 4 per 2 Min 3 per 2 Dibagi 2 Hasilnya Min 3 per 4 Oke Ini soal nomor 1 Sekarang kita lanjut Soal nomor 2 Nilai dari X menuju 2 X kuadrat kurang 5X Tambah 6 Sin 2 kurang X Dibagi X kuadrat kurang X Kurang 2 Pangkat 2 Oke Nah sama kayak tadi Kalau X nya menuju 2 Maka sin ini akan jadi Sin 2 kurang 2 Kalau sin 2 kurang 2 Berarti sin 0 Ketika sin dalamnya 0 Maka sin itu coret aja Oke Sama aja nilainya dengan 2 kurang X Nah yang X kuadrat kurang 5X Tambah 6 Karena ini berupa persamaan kuadrat Maka ini kita faktorkan Apa faktor dari X kuadrat kurang 5X Tambah 6 Dikalikan 6 Dijumlahkan Min 5 Berarti X kurang 3 Sama X kurang 2 Oke Terus di belakangnya ada 2 kurang X Yang berasal dari sinnya tadi Sinnya udah kita coret Karena dalamnya 0 Sinnya abaikan saja Tinggal 2 kurang X Dibagi X kuadrat dikurang X Kurang 2 dikuadratkan Faktorkan dulu X kuadrat kurang X Kurang 2 Dikalikan min 2 Jumlahkan min 1 Berarti min 2 sama Plus 1 Karena ada kuadrat lagi di luarnya Maka masing-masing kita kuadratkan Oke Limit X Limit X Sama X kuadrat dikurang 2 Sama X kurang 2 bisa dicoret Bisa Hasil coretnya nanti Min 1 Kalau kita punya A kurang B Dibagi B kurang A Maka hasil baginya adalah Min 1 Kalau kita punya Pembilang dan penyebut Hanya beda tanda Ini A kurang B Di bawahnya dibalik Jadi B kurang A Maka hasilnya adalah Min 1 Oke Nah karena ini Sudah kita coret Ketika pembuat nilai 0 Sudah kita coret Ini kan masing-masing X kurang 2 Kalau dimasukkan angka 2 Jadinya 0 Nah pembuat nilai 0 Sudah kita coret semuanya Maka baru kita masukkan nilai X 2 ke dalam persamaan X nya menuju 2 2 kurang 3 Kali Ada min 1 di sebelahnya Di bawah 2 tambah 1 Sebelahnya juga 2 tambah 1 Berapa 2 kurang 3 Min 1 Min 1 kali min 1 1 Ini 3 kali 3 9 Berarti jadinya adalah 1 per 9 Oke Itu nomor 2 Sekarang nomor 3 Limit X menuju 2 Sin 2 X kurang 4 Dibagi 2 kurang akar 6 kurang X Oke X nya menuju 2 Coba perhatikan Kalau X nya 2 Berarti 2 kali 2 4 kurang 4 Jadi 0 Dalamnya Sin kalau di dalamnya 0 Sin nya coret aja Oke Limit X menuju 2 2 X kurang 4 Dibagi 2 kurang akar 6 kurang X Nah Kalau persamaan kuadrat Ini aturan dalam fungsi aljabar Aturan dalam limit fungsi aljabar Limit fungsi aljabar Dalam limit fungsi aljabar Kalau kita punya Bentuk akar Kalau kita punya persamaan kuadrat Maka persamaan kuadrat itu kita Faktorkan Kayak 2 soal yang pertama tadi Setiap persamaan kuadrat Maka faktorkan Kalau kita punya bentuk akar Kayak penyebutnya ini nih Ada bentuk akarnya Kalau kita punya bentuk akar Dan bentuk akar itu Mengakibatkan nilainya jadi 0 Ini kalau kita masukkan 2 ke dalam Kan X nya menuju 2 Kalau 2 nya kita masukkan ke dalam X ini 6 kurang 2 jadi 4 Akar 4 2 2 kurang 2 0 Nah setiap bentuk akar Nanti kita kali akar sekawan Standarnya kayak gitu Nah berapa akar sekawannya 2 X kurang 4 Per 2 kurang akar 6 kurang X Akar sekawannya adalah 2 tambah akar 6 kurang X Dibagi 2 tambah akar 6 kurang X Sama dengan Limit X menuju 2 2 kali Ini 2 X kurang 4 2 nya kita keluarkan Jadi X kurang 2 Terus 2 tambah akar 6 kurang X Yang ini Yang di bawah Kita kalikan 2 kali 2 4 Kurang akar 6 kurang X Kali akar 6 kurang X 6 kurang X Jangan lupa dikurung Setelah kita mengalikan akar Yang di dalamnya 2 suku Oke Biar nanti gak salah tanda Limit X menuju 2 2 kali X kurang 2 2 tambah akar 6 kurang X Yang kita bagi dengan 4 kurang 6 Min 2 Min ketemu min X Jadi X kurang 2 Yang di bawah Oke X kurang 2 nya Belum kita coret Kalau pembuat nilai 0 nya Sudah kita coret Baru masukkan nilai X nya 2 2 kali 2 tambah akar 6 kurang X 6 kurang 2 Berarti 4 Dibagi Karena yang sudah dicoret Berarti tinggal 1 di bawah Berapa akar 4? 2 Tambah 2 4 kali 2 8 8 Per 1 Maka jawabannya adalah 8 Oke Lanjut Soal nomor 4 Limit X menuju 2 1 kurang cos 1 kurang cos kuadrat X kurang 2 Dibagi 3 X kuadrat Kurang 12 X tambah 12 Oke Sekarang kita masukin Yang ada cos nya Cos nya cos kuadrat Cos ini Boleh coret atau tidak? Gak boleh Oke Meskipun dalamnya 0 Kan kalau X nya 2 Kita masukkan 2 kurang 2 Hasilnya 0 kan Nah cos Gak boleh dilangkan Kalau dalamnya 0 Karena cos 0 Itu nilainya 1 Oke Apa yang kita lakukan? Ubah cos nya Pakai rumus yang tadi Kalau kita punya cos kuadrat AX Maka itu bisa diubah jadi 1 kurang sin kuadrat AX Oke Jadi kalau kita punya 1 kurang cos kuadrat Maka ini bisa kita ubah jadi 1 kurang Cos kuadrat nya Kita ubah jadi 1 kurang sin kuadrat X kurang 2 Oke Cos kuadrat AX Jadi 1 kurang sin kuadrat AX Cos kuadrat AX kurang 2 Akan jadi 1 kurang sin kuadrat AX kurang 2 Dibagi Bawahnya persamaan kuadrat Karena semua angkanya bisa dibagi 3 Keluarkan dulu 3 nya sebelum kita faktorkan X kuadrat kurang 4X Tambah 4 Oke Sama dengan Limit X menuju 2 1 kurang 1 Abis Min ketemu min Jadi plus Sin kuadrat AX kurang 2 Dibagi 3 kali Apa faktor AX kuadrat kurang 4X Tambah 4 AX kurang 2 Kali AX kurang 2 Oke Limit X menuju 2 Karena kita punya sin kuadrat Sin kuadrat nya pecah Menjadi sin AX kurang 2 Dikali Sin AX kurang 2 Ini arti dari sin kuadrat AX kurang 2 Sin kali sin 3 kali AX kurang 2 Kali AX kurang 2 Kalau AX nya 2 kita masukin ke dalam 2 kurang 2 0 Sin ini dalamnya 0 Sin kalau dalamnya 0 Sin nya coret aja AX kurang 2 di atas sama AX kurang 2 di bawah Abis Ini abis Maka tinggal 1 per 3 Maka jawabannya adalah B Oke Lanjut nomor 5 Soal nomor 5 Limit X menuju 2 Ini soal SBMTN 2016 Akar dari 1 kurang cos X kurang 2 Dibagi akar dari X kuadrat kurang 2X Oke Meskipun ada akar-akarnya Tapi ini caranya sama aja yang main tadi Yang pertama coba lihat akarnya dulu Di atas ada akar Di bawah juga ada akar Maka kita boleh gabungkan akarnya Oke Menjadi satu buah akar besar 1 kurang cos X kurang 2 Yang dibagi sama X kuadrat kurang 2X Oke Nah 1 kurang cos X kurang 2 Karena ada cos disini Dan cos ini dalamnya 0 Dalamnya nanti 0 Cos 2 kurang 2 X nya kan menuju 2 Berarti 2 kurang 2 cos 0 Boleh cosnya dicoret? Enggak Cos 0 itu bernilai 1 Sehingga yang atasnya jadi 1 kurang 1 Nah cos ini harus kita ubah Apa rumusnya? Kalau cos AX Diubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat AX per 2 Atau setengah AX Berarti kalau kita punya 1 kurang cos X kurang 2 Maka cos X kurang 2 nya ini Bisa kita ubah nanti menjadi Ini limit X menuju 2 1 kurang cos X kurang 2 Berdasarkan rumus ini Maka bisa kita ubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat X kurang 2 Per 2 Oke? Jadi si X kurang 2 ini adalah Si AX nya Nanti jadinya AX per 2 Kita bagi sama X kurang 2 X Faktorkan X nya keluar Maka tinggal X kurang 2 Di dalamnya Oke? Akarnya ini biarkan saja Limit X menuju 2 Akar dari Sekarang buka kurung yang besar ini 1 kurang 1 Habis Min ketemu min Jadi plus 2 sin kuadrat Apa arti sin kuadrat? Sin kali sin Sin X kurang 2 per 2 Dikali Sin X kurang 2 per 2 Kita bagi X kali X kurang 2 Oke? Nah Masih pakai prinsip yang tadi Ketika sin dalamnya 0 Maka sin itu abaikan saja Oke? Akibatnya 2 sama 2 ini Boleh kita coret? Boleh X kurang 2 yang di atas ini Sama X kurang 2 di bawah? Boleh Terus gimana dengan X kurang 2 yang ini? Ya ini tidak ada pembaginya Maka dibiarkan saja di sana Sekarang kita masukkan nilai X nya 2 Maka dia akan jadi akar 2 kurang 2 berapa? 0 Per 2 Dibagi X X nya berapa? 2 Berapa 0 bagi 2? 0 Dibagi 2 lagi? 0 Akar 0 0 Maka soal ini jawabannya adalah 0 Oke? Nomor 6 Limit 1 kurang sin 2 X Dibagi sama cos kuadrat 2 X Nah sekarang X nya menuju P per 4 X menuju P per 4 P per 4 itu berapa derajat? 45 derajat Oke? Oke? Ingat P adalah 180 derajat Jadi kalau P per 4 180 bagi 4 45 Kita cek dulu nilai 11 Siapa yang nanti akan menghasilkan nilai 0 Sin 2 X Itu berarti sin X nya 45 Berarti kalau 2 X Sin 90 Berapa nih sin 90? 1 1 kurang 1 0 di atasnya Oke? Terus ada cos kuadrat 2 X Cos kuadrat 2 X Berarti cos kuadrat 90 Cos 90 itu nilainya berapa? 0 Karena dikuadratkan nilainya 0 Maka ini berbentuk 0 per 0 juga Oke? Terus siapa yang kita ubah? Cos kuadrat ini kita ubah Cos kuadrat 2 X 2 X Itu bisa diubah jadi 1 kurang sin kuadrat 2 X Oke? Rumus identitas Yang di awal tadi juga udah gak kasih tau Maka ini akan jadi Limit X Menuju pi per 4 1 kurang sin 2 X Yang dibagi sama Cos kuadrat 2 X Berubah menjadi 1 kurang sin kuadrat 2 X Oke? Nah gimana cat kita Biar bisa Ada ini coret Biar pembuat 0 nya bisa hilang Kita bisa uraikan ini 1 kurang sin kuadrat 2 X Ingat Kalau kita punya A kuadrat kurang B kuadrat Maka itu bisa Bisa difaktorkan menjadi A tambah B Kali A kurang B Oke? A kuadrat kurang B kuadrat Faktornya adalah A tambah B kali A kurang B Nah 1 kurang sin kuadrat 2 X Itu juga berbentuk A kuadrat tambah B kuadrat 1 ini sama aja dengan 1 kuadrat Ini sin kuadrat Sama kayak B kuadrat disini Sehingga kita bisa tulis 1 kurang sin 2 X Ini persamaan yang di atas Dibagi sama Yang di bawahnya Kalau difaktorkan pakai prinsip ini Akan jadi 1 tambah sin 2 X 1 kurang sin 2 X Sehingga 1 kurang sin 2 X nya Boleh kita coret Oke? Sehingga tinggal 1 per 1 tambah sin 2 X Sin 2 X sin berapa? Sin 90 Hasilnya 1 Berarti 1 tambah 1 1 per 2 jawabannya Maka jawabannya adalah C Oke? Ini soal UMPTN 2001 Oke kita lanjut soal nomor 7 sekarang Nilai dari cos 2 X dibagi Cos X kurang sin X Limit X menuju P per 4 X nya pi per 4 X nya pi per 4 Berarti 45 derajat Cos 2 X itu nanti nilainya adalah cos 90 Cos 90 bernilai 0 Nah kalau cos X Cos X berarti cos 45 derajat Maka itu bernilai setengah akar 2 Dan sin X adalah sin 45 derajat Nilainya juga setengah akar 2 Oke? Maka Limit fungsi ini itu bernilai 0 per 0 Bentuknya adalah bentuk 0 per 0 Nah harus ada yang kita ubah Nah yang mana yang bisa kita ubah? Karena di bawahnya ada cos X dikurangnya masin X Maka cos 2 X bisa kita ubah menjadi Ingat rumus trigonometri kelas 11 Cos 2 X itu punya 3 persamaan Ada yang pertama cos 2 X Yang dikurang sama sin kuadrat X Ada 1 kurang 2 sin kuadrat X Dan ada 2 cos kuadrat X kurang 1 Yang mana kita pakai? Karena di bawahnya ada cos X kurang sin X Maka kita bisa pakai ini Oke? Biar bisa dicoret sama ini di bawah Jadi cos 2 X itu nanti Ini limit X menuju P per 4 Cos 2 X kita ubah jadi cos kuadrat X Dikurangnya sama sin kuadrat X Yang dibagi di bawahnya Cos X kurang sin X Nah yang atas gara-gara dia cos kuadrat kurang sin kuadrat Maka kita bisa uraikan Kita bisa faktorkan menjadi Cos X tambah sin X Dikali sama cos X kurang sin X Kuadrat kurang kuadrat Jadinya tambah kali kurang Yang A kuadrat kurang B kuadrat tadi Dibagi cos X kurang sin X Maka ini bisa kita coret Sehingga tinggal cos X tambah sin X Masukkan X nya P per 4 Cos X nilainya setengah akar 2 Tambah sin X nilainya juga setengah akar 2 Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 Akar 2 Jadi jawabannya adalah D Oke? Lanjut soal nomor 8 Nilai dari limit X menuju P per 2 Oke kita punya sin X sama cos X X nya menuju P per 2 Atau 90 derajat Berarti kalau sin X Itu nilainya sin 90 Itu sama dengan 1 Terus ada sin setengah X Sin setengah X Berarti itu sin 45 Sin 45 nilainya setengah akar 2 Terus ada cos setengah X juga Cos setengah X Cos 45 nilainya juga setengah akar 2 Berarti yang di atas 1 kurang 1 0 di bawah Setengah akar 2 kurang setengah akar 2 0 dikuadratkan nanti juga 0 Maka harus ada yang kita ubah Salah satunya Yang di atas atau yang di bawah Karena di bawahnya ada kuadrat Dikurung lalu dikuadratkan Kita coba kuadratkan dulu yang di bawah Limit X menuju P per 2 1 kurang sin kuadrat X Bagi Kalau yang di bawah kita kuadratkan Maka dia akan jadi Nanti akan jadi Sin kuadrat setengah X Dikurang 2 sin setengah X Kali cos setengah X Ditambah Cos kuadrat setengah X Nah ada beberapa buah rumus Yang bisa kita pakai disini Oke Rumus apa? Yang pertama Ini limit X menuju P per 2 1 kurang sin kuadrat X per Sin kuadrat Kalau ditambah cos kuadrat Sin kuadrat A Kalau ditambah cos kuadrat A Maka nilainya sama dengan 1 Berarti sin kuadrat setengah X Ditambah cos kuadrat setengah X Itu nilainya adalah 1 Oke Dikurang 2 sin setengah X Cos setengah X Terus di kelas 11 Kita juga sudah pernah belajar Rumus sin 2A Sin 2A itu sama dengan 2 sin A kali cos A Ini bentuknya sama kayak gitu gak? 2 sin cos 2 sin cos 2 sin A cos A adalah sin 2A Berarti yang jadi A disini adalah setengah X 2 sin setengah X kali cos setengah X Bisa kita ubah jadi sin X Sin 2 kali A A nya setengah X Berarti 2 kali setengah X Jadi sin X Terus Karena belum ada yang kita coret Harus ada yang kita ubah lagi 1 kurang sin kuadrat X Bisa difaktorkan jadi 1 tambah sin X Dikali 1 kurang sin X Dibagi 1 kurang sin X Sehingga 1 kurang sin X nya Boleh kita coret Nah kalau udah dicoret Baru masukkan nilai X nya X nya P per 2 Berarti 1 tambah sin P per 2 Atau sin 90 Sin 90 nilainya 1 Tambah 1 Nilainya adalah 2 Oke Sip Kita cukupkan Untuk soal ini Video berikutnya kita akan bahas Tentang turunan fungsi trigonometri Oke kita cukupkan Alhamdulillah Assalamualaikum Wr. Wb Brokat Alhamdulillah Terima kasih.